Warga Kuala Tungkal dihebohkan dengan tenggelamnya seorang pelajar bernama Zulfan Ansori di sekitar kawasan objek wisata Waterfront City. Remaja berusia 17 tahun tersebut tenggelam ditarik arus laut saat berenang bersama 5 orang temannya. Tim Sar Gabungan terdiri dari Basarnas, BPBD, dan Kepolisian melakukan penyisiran dan pencarian terhadap korban tenggelam di area objek wisata Waterfront City, Kuala Tungkal. Pencarian korban bahkan dilakukan hingga malam hari. Menurut keterangan Labib, salah seorang teman korban, peristiwa tenggelam terjadi pada selasa 14 Januari sekira pukul 5 sore. Saat itu korban berenang di sungai bersama 5 rekannya. Zulfan terseret arus deras saat bersama temannya berenang menuju sebuah kapal pompong setelah bermain di kawasan WFC. Korban sempat meminta tolong, namun korban dengan cepat terbawa arus sungai lalu hilang tenggelam. Pergian ke pompong yang korban ini tertinggal di belakang. Sudah sampai? Sudah sampai ya situ ke tempat tujuan ya berenang ya? Ya, kami sudah sampai. Sedangkan skorban ini tertinggal. Langsung tersempat minta tolong ya? Ya, sempat minta tolong. Waktu itu kenapa dia minta tolong? Waktu itu... Ada lubang besar atau tinggi? Dia minta tolong, tak sanggup. Terus akhirnya adik nolong ya? Ada kawan dua nolong, sempat tolong. Tapi tidak sanggup juga ya? Sempat sanggup juga. Tenggelamnya Zulfan membuat geger ribuan warga Kuala Tungkal, terlebih kedua orang tuanya. Madsyah sang ayah mengaku korban memang kerap berenang di lokasi tersebut. Selaku orang tua, ia berharap semoga anaknya segera ditemukan. Ia akan ikhlas atas apapun yang terjadi terhadap anaknya. Yang pertama, harapkan saya sampai ketemu apa yang mau terjadi, saya ikhlas. Kita ikhlas. Karena memang sudah takdir. Terpisah Kepala BPBD Tanjap Barat, Zulfi Krim mengatakan, pencarian terus dilakukan, namun hingga Rabu siang, tim gabungan belum berhasil menemukan korban. Kita dengan tim gabungan terus berupaya untuk pencarian korban tenggelam di Sungai Penabuhan.